Hari ini ada photoshoot Prilly. Terus gue lagi nyeting buat setupnya mau kayak gini. Terus lagi nyeting beberapa lampu karena pengen suasananya disco. Disco banget lightingnya, warna-warni. Nah, disini gue pake kantong plastik. Jadi kadang-kadang buat mendapetin warna yang kita mau tuh di filter tuh belum tentu ada gitu. Jadi kalo kita cari nih, filter warna gini gak bakal ada. Nah ini trik gue, gue pake kantong plastik warna yang sesuai yang gue mau. Bisa mau biru, mau hijau, mau merah. Nah gitu. Kita coba liat ya, sampai sampai. Eh, ada pemirsa nih. Nah pemirsa aku lagi makeupin Prilly, tapi saya sedang tidak bekerja. Karena apa? Prilly sedang memakai mascara sendiri. Dan sekarang ada Prilly na Tukang Sina yang juga jago banget. Seharus banget. Dan ini gak pake bulu mata palsu loh. Tuh, liat tuh. Karena bulu mata itu salah satu bagian dari tubuh aku yang paling aku suka. Jadi aku merasa ringkus banget sama sekarang ini. Tungguin ya keseluruhan foto-foto kita dan hasilnya yang udah pasti bagus banget. Udah gak sabar konsepnya terbaru pokoknya. Sebenarnya keren. Oke, ini gue lagi mau preview. Tadi hasilnya kayak gimana. Yang pasti sih si Prilly suka banget. Nah, sekarang dia minta tolong dieditin satu dong mau ditayang. Jadi gue sekarang mau fast edit supaya dia bisa masukin Instagram ini. Hai, hari ini kita udah selesai. Fotoshoot sama Choryo Motret. Gila. Kalau foto sama Choryo aku gak usah milih-milih. Karena semuanya udah bagus. Sampai tadi bingung mau ngepost yang mana. Pokoknya keren-keren banget. Dan ini konsepnya adalah konsep yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Jadi aku excited banget untuk ngepost, untuk nge-share sama semuanya. Aduh, semangat banget. Pokoknya agak sabar ngeliat foto-fotonya. Tungguin di social media kita. Sampai khawatir senduk sessariek. Mari sebentar. 2 3 4 12 14